Jadi hari ini, aku ada kerja dari subuh, aku dikirimin dan dibuatin sarapan. Layaknya suami istri, Aliki dan Telini, sapaan akrab Rizky Febian dan Mahalini Raharja, kian romantis. Bagaimana tidak, pagi-pagi buta tadi, Telini sudah siapin sarapan bakal calon imamnya ini. Cie-ciee! Menurut Iki, dirinya harus bangun di pagi buta untuk bekerja kembali. Sekalipun semalaman kurang tidur karena job duet, yang baru kali pertamanya itu bersama kekasih di depan publik. Semenjak berstatus pacaran, pasca Iki mengungkapkan cinta pada gadis dompasar Bali ini. Beruntungnya, kata Iki, ada perhatian yang membuatnya meneleh, manakala Lini memberinya sarapan pagi buatannya sendiri. Bahagia itu sederhana, awali kebahagiaan dengan kesederhanaan. Makasih ya, Neng Mahalini. Jika masih ada yang berpikir, Lini dan Iki menjalinkasi karena ingin pamer, saling memanfaatkan demi karir, sepertinya sudah banyak bukti tuh akan ketulusan dan keseriusan hubungan mereka menuju jenjang lebih serius. Apalagi, para orang tua pasangan terbucin 2022 ini sangat-sangat open. Kedua orang tua kita tuh open banget, open-minded banget gitu. Maksudnya, mereka lebih berusaha untuk memikirkan bahwa shock, karena mungkin mereka masih mikirnya kayak kita masih muda juga, masih banyak perjalanan yang dijalani. Yang penting gimana caranya anak-anak kita itu cari kebahagiaannya dulu. Membahas tentang cinta, memang tidak ada habisnya. Cinta adalah momen yang penuh kebahagiaan. Namun cinta terkadang datang begitu saja tanpa ada alasan yang jelas. Bahkan, tak perlu waktu lama seseorang bisa jatuh cinta dengan sosok yang belum ia temui sebelumnya. Tak jauh berbeda dengan kisah Iki dan Lini, keduanya mengaku aneh lantaran jauh sebelum pacaran. Iki dan Lini sering ketemu dan saling mengingat. Hingga datanglah rindu, niat, tekat, dan hasilnya sekarang, mereka pacaran dah. Bener sih. Ternyata, ada sanggut pautnya. Dan itu tuh nyambung. Dari sebelum gue kenal sama dia, itu tuh ada nyambung-nyambung yang contoh. Ternyata, sahabatnya dia itu. Sahabatnya dia di Bali nih? Di Bali. Selalu nontonin konser ketika gue ada di Bali. Dan dia pernah ngajak Mali nih. Maksudnya bukan yang gak banget gitu. Kalau aku sedikit throwback gitu ya. Ke dulu-dulu gitu. Jadi dari dulu tuh sebenarnya dari teman-teman aku segala hal. Kayak. Kok dari teman-teman terdekat. Bahkan dari sebelum aku ikut Idol kayak gitu-gitu ya. Itu tuh kayak selalu aku ngerasa disangkut pautin sama Iki gitu loh. Memang gitu kali jalannya. Ya, cinta yang tulus memang membuat hubungan asmara romantis sekaligus harmonis. Ketulusan cinta bisa ditunjukkan lewat perilaku atau dengan kata-kata cinta yang tulus. Bukan gombalan semata. Kata-kata cinta yang tulus ini memiliki makna mendalam. Sehingga bisa meyakinkan hati pasangan. Cintailah seseorang itu atas dasar siapa dia sekarang. Dan bukan siapa dia sebelumnya. Agar kelak hubungan kalian setelah menikah tetap awet bahagia. Karena selalu mengingat saat kali pertama bertemu. Bukan justru mengungkit masa lalu. Berselisih. Ujung-ujungnya. Hmm, jangan ya. Tak peduli sejauh apa jarak memisahkan kalian saat tak bersama. Dan setebat apapun rindu menyelimuti. Tetaplah jaga cinta kalian hingga membuahkan cinta dalam bentuk momongan. Jika kelak kalian sudah saling menghalalkan. Jangan sekarang. Kan Sule dan keluarga Teli ini mau ngamuk. Hehehe. 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 Akanku jaga cinta ini untukmu. Berkatalah cinta pada rindu. Setialah padaku. Pada momen Iki dibawain sarapan pada kekasihnya ini juga. Ada warganet yang bertanya pada Lini. Soal kapan Iki potong rambut. Karena dianggapnya tidak cocok dan tidak fresh dengan rambut gonrong. Namun apa kata Mahal ini? Aku gak apa-apa kok. Iki mau rambut gimana pun. Tadi Iki juga lagi pengen rambut panjang. Tangkis Mahal ini menjawab pertanyaan warganet itu. Aiki. Jangan mengubah dirimu hanya karena ingin dicinta. Jika dia tidak bisa menerima kamu apa adanya. Temukan seseorang yang bisa. Nah tuh. Teli ini udah buktiin menerima kamu apa adanya. Bukan karena ada apanya. Hal terbesar dalam hidup adalah menemukan seseorang yang tahu segala kesalahan kamu. Dan dia masih menerima apa adanya. Seseorang yang tidak mau menerima kekuranganmu apa adanya. Bukanlah orang yang tepat untukmu. Semoga langgengnya para idola selalu dan selalu mendoakanmu dari muda sampai tua. Meski usia tua. Namun fisik dan jiwa mereka selalu awet muda. Mau tau kenapa? Itu karena kalian. Ingat. Kelapa itu semakin tua. Santannya semakin banyak. Hanya yang paham bisa mengertikannya. Tapi kalian jangan nikah di usia tua ya. Kurang baik. Ntar ada anak dikirain cucu. Jangan ada yang tersinggung ya. Maaf maaf. Terus ikuti channel berbagi cerita ini untuk mendapatkan update-update informasi dari para figur pekerja seni tanah air. Dengan cara subscribe dan menekan notifikasi lonceng channel berbagi cerita ini. Agar tidak ketinggalan informasi terupdate dan gratis. Terima kasih. 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 Terima kasih.